Halo, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali jumpa lagi dengan saya dalam sharing dari rumah. Kali ini kita akan membahas tentang kuat hati, atau hati yang kuat. Coba kita lihat sama-sama firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes, asalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapak. Aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi ada kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita, yaitu saat firman Allah diam di dalam kita. Mungkin Bapak-Ibu segera berkata, bagaimana maksudnya firman Allah berdiam di dalam kita. Coba kita lihat sama-sama kitab Amsal pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-23. Kita buka sama-sama Amsal pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, Jagalah hatimu dengan segala kuaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya perkata, dan saya percaya tidak kebetulan di situ dikatakan Jagalah hatimu. Sebab ketika ada kata Jagalah, pasti di dalam hal tersebut ada yang penting, ada yang bernilai. Misalnya, kalau kita lihat ada rumah yang dijaga oleh satpam atau oleh pemara, pasti ada yang berharga di dalamnya, sehingga di jaga. Lalu kalimat dalam Amsal pasal 4, ayatnya yang ke-23 berkata, Jagalah hatimu dengan segala kuaspadaan. Pasti ada yang berharga di dalam hati kita, kenapa hati kita harus dijaga. Karena, sekali lagi, pasti ada yang berharga di dalam hati kita. Amsal pasal 4, ayatnya yang ke-23, dia tidak berdiri sendirian, karena ada pasal yang ke-20, ke-21, ke-22, ke-23. Coba kita lihat, apa yang harus dijaga di dalam hati kita. Kenapa hati kita mesti dijaga. Ayat 20 dikatakan, Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanmu. Jadi ada perkataan, ada ucapan. Ayat 21 dikatakan, Janganlah semuanya menjauh dari matamu. Nah, ini dia yang paling penting. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Berarti, dari dua ayat yang kita baca, kita sudah tahu, apa yang tersimpan di hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga Amsal 4, ayat 23 berkata, Jagalah hatimu. Ya ternyata, yang ada di dalam hati adalah perkataan dan ucapan. Oleh karena itu, kalau kita melihat apa yang tersimpan di hati kita. Artinya, perkataan dan ucapan siapa yang tersimpan di hati kita. Saya percaya, hati kita hanya akan memancarkan kehidupan. Hati kita hanya akan memancarkan kekuatan, Kalau perkataan dan ucapan Tuhan yang tersimpan dalam hati kita. Hati kita akan kuat, Kalau perkataan dan ucapan Tuhan, Atau firman Tuhan, Ada di dalam hati kita. Karena itu dalam kitab Roma dikatakan, Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, Ketika kita melihat situasi dan kondisi, Tidak seperti yang kita mau, Tidak seperti yang kita inginkan, Satu hal yang kita harus tahu, Satu hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita adalah, Ada kefirman Allah di dalam hati saudara. Karena saya percaya, Waktu hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, Firman yang ada di dalam diri kita, Akan menuntun kita, Akan mengarahkan kita, Dan membawa damai sejahtera, Dan suka cita, Di hati setiap kita. Sehingga, Kita akan mengalami, Kekuatan yang dari Tuhan. Hati kita kuat, Hidup kita kuat, Bukan oleh faktor yang ada di sekolah kita, Bukan karena apa yang ada di luar kita, Tapi kita kuat, Karena firman Tuhan, Berdiam di dalam hati kita. Tuhan berkati.